Selamat pagi adik-adik semuanya yang sedang bersama bundanya. Kenalkan ya, Kak Awam disini akan berbagi cerita untuk adik-adik semuanya. Kali ini cerita Kak Awam tentang pertolongan ayam jago. Nah, begini ceritanya. Pagi hari ayam jago sudah bangun dan siap membangunkan teman-temannya dengan kokoknya yang sangat keras. Bangun, bangun. Teman-teman, ayo bangun. Kita kan harus bangun pagi-pagi biar badan kita sehat. Setelah membangunkan teman-temannya, jago berangkat menuju ke ladang untuk mencari makan. Berangkat! Setelah sampai di ladang, ayam jago langsung makan. Seperti adik-adik di rumah ya, yang suka sekali makan bersama bundanya. Wah, enak sekali makanan disini. Ada jago. Ada jago. Hmm, enak. Ada, ada padi. Hah? Aku mendengar ada suara yang minta tolong. Suara siapa ya? Jago mendengar ada suara yang minta tolong. Ah, ternyata ada sapi yang minta tolong. Aku harus menolongnya. Sapi, aku akan menolongmu sapi. Ternyata sapi itu sedang terjepit di antara dua pohon. Nah, adik-adik sama bunda di rumah, yuk kita bantuin yuk sang sapinya yuk. Kita pegang pohonnya, agar sapinya bisa keluar dari himpitan pohon. Ayo. Satu, dua, tiga. Iya, ayo tarik semuanya. Sabar sapi. Iya, satu, dua, tiga. Wah, sapinya tertolong dan mengucapkan terima kasih. Lalu sapi itu pun bernyanyi dan mengucapkan terima kasih. Hmm, mak. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa ya. Kita harus saling tolong-menolong sesama teman-teman kita. Selamat pagi. Sampai ketemu dengan Kak Awam. Dadah.